3 3 4 3 dimana topnya 3 bottom 3 leftnya 4 dan rightnya 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya tapi baiklah kali ini saya ingin membagi pengetahuan saya tentang bagaimana cara mengatur margin di Microsoft Word kebetulan saya disini memakai Microsoft Word 2010 Pertama kita buka Microsoft Word 2010nya Oke apa kegunaan mengatur margin ini margin ini diatur untuk supaya penulisan dari tepi kertas ini kanvas kertas ini menjadi rapi biasanya margin ini diperlukan untuk mengatur skripsi laporan dan pembuatan makalah baiklah langsung saja ke intinya bagaimana cara mengaturnya ada dua cara yang cara kita pertama kita klik base layout baru kedua margin kita pilih custom margin Oke disini kita mendapati ukuran warnanya 2,54 keseluruhnya 2,54 dan untuk biasa untuk skripsi atau makalah kita memerlukan ukuran 3343 dimana topnya 3 bottom 3 leftnya 4 dan rightnya 3 yang intinya yang 4 itu di leftnya atau kirinya ataupun bisa ukuran 3343 4343 bagaimana caranya makalah kita ubah dulu oke setelah kita ubah pastikan biasanya untuk skripsi itu kita memerlukan kertas saiznya 4 dengan kita pilih paper pilih saiznya 4 baru oke kan dan untuk cara kedua yang gampangnya kita nggak perlu kita klik saat ini page layout margin custom margin kita nggak perlu gitu kira cuman kita cuma bisa klik dua kali atau klik dua kali di sini di dua kali di ini namanya ruler klik dua kali klik kiri dan tinggal custom marginnya mungkin ada beberapa disini kendala di beberapa komputer kata laptop laptop disini tidak tertera cm melainkan inci nah disini saya juga akan memberitahu cara mengubahnya dari inci menjadi cm yaitu dengan cara klik file option pilih advance baru kita cari disini ada display display ini pada display so sebelum measurement engine unit of gini-ganti menjadi cm lalu klik ok baiklah sekian dan terima kasih wassalamualaikum selamat menikmati